Intro Bursa Ketua Umum PSSI menjadi perbincangan menjelang perhelatan Kongres Luar Biasa PSSI pada 16 Februari. Dua calon Ketua Umum yang menjadi sorotan adalah Lanyala Mataliti dan Erik Thohir. Keduanya telah resmi mendaftar sebagai kandidat Ketua Umum PSSI. Lanyala dan Erik Thohir bukanlah sosok yang asing di ranah sepak bola nasional. Keduanya punya rekap jejak yang mumpuni untuk menjadi calon Ketua Umum PSSI. Lanyala, Lanyala bukanlah orang baru untuk PSSI. Ia pernah menjadi ketum PSSI pada tahun 2015. Namun, di bawah pimpinannya, terjadi dualisme liga yang membuat PSSI dibekukan menpora Imam Nahrawi hingga berujung sanksi FIFA. Tetapi, ia juga berhasil menggulirkan kembali kompetisi yang terkena sanksi FIFA tersebut. Erik Thohir Sedangkan Erik Thohir juga mempunyai rekam jejak dalam menjadi presiden Inter Milan dan memiliki saham klub sepak bola seperti DC United, Oxford United, hingga Persis Solo. Dalam pengelolaan klub, Erik Thohir pernah mengelola klub nasional seperti Persib Bandung dan Persija Jakarta. Tidak sampai di situ, Erik Thohir bersama Mahaka Sportsnya pernah ditunjuk menjadi operator Piala Presiden 2015. Erik kala itu bertidak sebagai Ketua Organizing Committee Piala Presiden 2015. Jadi, siapa yang bakal terpilih dari dua calon terkuat ini sebagai Ketua Umum PSSI? Ketua Umum PSSI Ketua Umum PSSI Ketua Umum PSSI